Intro Warga desa Pulau Jelmu kecamatan Tebowulu Kabupaten Tebow digegerkan dengan peristiwa membilukan. Seorang wanita bernama Hofsa berusia 35 tahun dimangsa buaya saat sedang mandi di sungai Batanghari. Diperkirakan kejadian sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Warga bersama-sama menyusuri sungai Batanghari untuk mencari korban. Satuan Sabara Polres Tebow dipimpin langsung oleh Kasat Sabara AKPB Bisono, anggota dari Polsek Tebowulu, Babinsa dan tim dari BNPB Kabupaten Tebow juga siaga membantu warga melakukan pencarian di sungai dengan speedboot BNPB. Kepala desa Pulau Jelmu wahab membenarkan kejadian tersebut. Dan hingga pukul 3 sore korban belum juga ditemukan. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.